Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan Trader Indonesia dimanapun berada jumpa lagi Rekan Trader bersama saya Maurits jumpa lagi bersama Amarket di analisa harian kita pada hari ini hari Jumat terakhir di bulan Agustus Jumat berkah Jumat penuh berkah buat kita semuanya oleh Rekan Trader seperti biasa Amarket datang menghampiri Rekan Trader memberikan analisa buat Rekan Trader kami percaya dan kami yakin bahwa Rekan Trader adalah trader yang sangat luar biasa oleh karena itu Broker yang sangat luar biasa memberikan analisa yang sangat luar biasa buat Rekan Trader semuanya Oke Rekan Trader tanpa membuang waktu yang lama lagi Mari kita coba melihat analisa kita tapi seperti biasa sebelumnya Mari kita lihat dulu apa yang terjadi lagi pada pasar di hari kemarin nah ini dia di hari kemarin Rekan Trader bergerakan pasar luar biasa indeks dolar Amerika menguat luar biasa sampai ke 101.504 hari ini dia datar-datar aja dan kita akan lihat bagaimana pergerakannya hari ini sedangkan untuk euro angkul sam dolar terhempas jatuh di 1.10562 walaupun sempat naik dia tapi kemudian data ekonomi dikeluarkan dia turun dan untuk ponseling Rekan Trader bisa lihat bahwa ponseling ini terjatuh tuh ya tersungkur kur-kur-kur bayangkan dia tersungkur Rekan Trader sampai 1.31441 sedangkan untuk gold nah ini dia gold ini mengalami pergerakan yang sangat signifikan naik turun naik turun seperti setrikaan naik ke 2523 turun dia melemah dia sampai ke 2503 akibat dari data fundamental tapi setelah itu pang dia terbang balik lagi dan dia menyentuh level 2528 walaupun kemudian ditutup di seputaran 2521 sedangkan untuk USDN Jepang kita lihat USDN Jepang menguat luar binasa terbang tinggi sempat di 145.547 tapi akhirnya turun dan ditutup di posisi 144.976 nah ini dia ini dia sejali-jali lagunya enak merdu sekali nah sekarang seperti biasa sebelum kita masuk ke analisa harian kita saya akan membawakan sedikit tema buat Rekan Trader dan tema hari ini kita akan mengulas tentang emas melemah menjelang yang rilis data inflasi data PCI hari ini nah ini dia kenapa saya angkat tema ini karena kita lihat emas ini terjadi tarik ulur kemarin emas sempat menguat tapi kemudian dia jatuh kejatuhan ini tidak bisa kita pungkiri bahwa kita pungkiri bahwa disebabkan oleh data PDB Amerika dan data tunjangan pengangguran data PDB yang agak sangat luar biasa di sekitaran 3,0 persen membuat dolar Amerika bergeliat melihat lagi ya bayangkan tapi Rekan Trader hal itu juga ditunjang oleh data pengangguran data pengangguran yang ada di Amerika sedikit mengalami pelemahan sehingga mengakibatkan dolar Amerika menguat dan membuat emas turun sampai ke 2503 tidak apa-apa Rekan Trader masih di seputaran 2500 jadi masih santai-santai aja akan tetapi Rekan Trader Rekan Trader lihat apa yang terjadi kemudian berbalik arah karena statement yang dikeluarkan oleh pejabat federal atlanta bukan atlanta hoax ya kalau atlanta hoax itu kan klub bola basket tapi ini pejabat atlanta the vet atlanta rostik dia namanya ya dia meng dia memang menyebutkan bahwa Hai perumahan tingkat suku bunga yang terjadi memang sudah saatnya akhirnya tendensi pasar kembali bergeliat dan membuat emas naik lagi dia kembali lagi ke 2.528 Oleh karena itu secara garis besar para pedagang para trader gold XAU USD emas masih tetap yakin dan mempercayai bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan sehingga dilakukan sehingga Hai inilah yang menjadi trigger bagaimana emas bisa kembali lagi naik di tengah pelemahan yang terjadi akibat datang fundamental tapi para pedagang para trader pasar masih tetap percaya bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan dan ini sudah terbukti sehingga kecenderungan untuk emas naik masih selalu ada tapi sebelum pemangkasan tingkat suku bunga itu diketokpalu oleh Gubernur Sentral Bank Amerika segala sesuatu masih bisa saja terjadi tapi di saat sudah diketokpalu oleh Jeremy Powell di saat itulah sah dan tidak akan lihat bagaimana pula pergerakan emas ke depan tapi tetap rekan trader pasar akan terus bergelombang sampai keminggu depan non-famperol dikeluarkan data inflasi dikeluarkan dan kemudian disusul oleh data FOMC dikeluarkan dan kita akan lihat apakah pemangkasan tingkat suku bunga akan sah ditetapkan dan kalau sah ditetapkan kemungkinan besar emas akan melayang tinggi sampai menembus awan demikianlah tema kita pada hari ini dan seperti biasa rekan trader Mari kita lihat analisa teknikal kita dengan trader kita mulai dari indeks dolar Amerika pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini rekan trader kalau kita lihat bergeraknya sangat luar biasa indeks dolar Amerika hari ini agak sedikit melemah dan kemungkinan pelemahan saya lihat masih sangat kuat sini biasa memprediksikan dia ini bisa melemah kalau dalam pandangan saya dia ini bisa melemah sampai level paling terendah di posisi 101.069 tapi hati-hati prinsip membalikan arah juga masih bisa ada dan dia bisa terbang sampai di level 11.385 jadi pada prinsipnya dia akan bergerak menurut analis saya dari level sini sampai level paling rendah menurut saya di sini ya bisa 101.069 bagaimanakah euro angka samdolar yurang-angka samdolar kan trader kita bisa bisa lihat dengan jelas bahwa euro angka samdolar punya peluang yang sangat positif untuk mengalami penguatan saya bisa memprediksikan bahwa penguatan ini masih bisa saja terjadi jangankan sampai di level 1.10963 tapi saya memprediksikan dia ini bisa sampai di level paling tertinggi di seputaran 1.1.1075 jadi menurut analis saya dia ini akan coba naik sampai level paling tertinggi di sini dengan asumsi level paling terendah itu dia akan kembali ke level 1.10670 itu adalah euro angka samdolar untuk hari ini bagaimanakah pound sterling untuk pound sterling rekan trader kita bisa lihat bahwa pound sterling menguat terarah dan terukur analisa saya dia bisa menguat sampai level 1.31930 tapi hati-hati di pembalikan arah tidak tertutup kemungkinan dia akan balik ke 1.3155 nah ini dia ini empuk banget ini gold ini silahkan lihat untuk gold rekan trader gold pada hari ini dia di tengah kecenderungan untuk mengalami pelemahan saya masih tetap yakin bahwa dia punya peluang besar untuk naik oleh karena itu saya berasumsi bahwa kenaikan sangat mungkin terjadi dan tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai ke 2.532 tapi hati-hati rekan trader dia bisa membalik arah dan dia bisa turun kembali lagi ke level 2.512 nah ya walaupun tidak tertutup kemungkinan rekan trader dia juga bisa turun sampai level paling rendah di daerah sini nih 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 ya ada daerah sinilah Oke lah disinilah ya 2008-2008 ini saya tarik dari sebelum nah tidak tertutup kemungkinan dia bisa balik arah dan turun sampai daerah situ nah selanjutnya usdn Jepang mengenai usdn Jepang untuk usdn Jepang rekan trader dengan trader bisa lihat bahwa usdn Jepang ini melalui tendensi bulis beris kuat tapi saya bisa bilang ada sedikit secercah harapan dia bulis saya memprediksikan dia akan naik paling maksimal di posisi 145.200 tapi hati-hati membalikkan arah siap-siap apalagi nanti berita 1930 waktu Indonesia bagian Barat dia akan turun sampai di 144 di situ adalah arahnya saya memberikan range dan rekan trader melengkapi range tersebut tapi pada prinsipnya apa yang saya sudah berikan ini adalah kisih-kisih nggak mungkinlah saya kasih ikan buat rekan trader enak kali rekan trader nih ya saya memberikan jaring saya mengajarkan rekan trader menangkap ikan tugas rekan trader adalah menangkap ikan dan menjualnya di pasar supaya bisa memperoleh cuan buat rekan trader Oke rekan trader demikianlah analisa teknikal kita sebelum kita menghentikan acara ini jangan lupa rekan trader bergabunglah dengan broker yang paling terbaik trader terbaik selalu memilih broker terbaik dan broker terbaik adalah a market oleh karena itu sudah sepantasnya trader memilih a market dan jangan lupa kalender ekonomi harap diperhatikan 16.00 waktu Indonesia di bagian barat ada data IHK inflasi dari Eropa Eropa ya tapi karena kebanyakan di luar negeri jadi bilangnya Eropa ada 1930 nah ini dia nih hati-hati hati hati-hati sekali lagi 1930 ini hati-hati rekan dan jangan lupa baca juga analisa saya di investing rekan trader harus banggalah rekan trader punya rekan yang lagi bawa analisa ini tulisannya selalu muncul di situs-situs yang dalam tanda kutip situs-situs andalan untuk masalah trading ekonomi di seluruh dunia dan saya satu-satunya ya termasuk orang Indonesia yang sangat luar biasa juga sering menulis artikel disana ya rekan trader bisa lihatlah saing dengan orang India orang Inggris nah ya enggak malu-malu banget lah kita lah ya oke rekan trader rekan trader demikianlah analisa harian kita pada hari ini saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya tapi tetap bukan rekan trader adalah untuk menganalisa lagi apa yang telah kami analisakan oleh karena itu semangat terus dan terus semangat analisa terus dan terus analisa karena kesuksesan hanya ditentukan oleh analisa yang dilakukan oleh rekan trader semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya salam profit Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.